Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Dikfil Geriz Hoho Yup, sekarang ini kita akan membahas Membahas kembali unboxing-unboxing Unboxing Matchbox Ford F350 Super Duty Jadi ini ceritanya mobil tambang ya Mobil tambang yang kemungkinan untuk medan-medan berat Karena namanya Super Duty Jadi mobil-mobil yang untuk merescue mungkin ini ya Atau memang untuk mengambil tambangnya Saya juga kurang ngerti ini Jadi ini salah satu yang spesial ya teman-teman Mobil ini dikeluarkan di anniversary metal yang ke-75 Jadi metal itu berdiri sejak 1945 Sama kayak Indonesia Jadi ulang tahunnya itu juga mirip-mirip ya sama Indonesia Indonesia juga 75 tahun, matchbox juga 75 tahun Kenapa 75 tahun, bukan 76 Karena die case ini itu produksi tahun 2020 Bukan 2021 Jadi ini tahun 2020 produksinya Nah terlihat disini 1945 Itu 2020 ya Jadi 75 tahun matchbox Die case-die case seperti ini tuh Memorable banget teman-teman ya Jadi teman-teman gak bakal nemuin di tahun 2021 Tahun 2022 Karena 75 tahunnya ya hanya di tahun 2020 Jadi Untuk ke depannya Die case ini bisa disimpan buat Buat Kenang-kenangan ya Buat 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 merchandise ya Buat merchandise Bahwa matchbox pernah ulang tahun ke-75 Dan kita punya salah satu Die case-nya F Ford Super Duty Ini kita bahas art card-nya dulu Bagus banget teman-teman Driving Play Ford 75 tahun Ford F350 Ini license Dan ini ada mobil benerannya Ini bener-bener mobil benerannya Bukan rekaan Jadi ini Ada satu banding satunya Produk pertama itu tahun 2011 Diperkenalkan di SEMA Maka yang bungkus akrilik itu Dan USA only Saya ingat saya itu USA only Tidak worldwide Jadi Hanya dijual di SEMA sana Dan Sangat laris Ada videonya di matchbox sendiri Kalau tidak salah Di channelnya matchbox ada Matchbox juga jadi youtuber sekarang Tidak lama kali Oke Di bagian belakang 82 dari 100 Seperti biasa Matchbox selalu mengeluarkan 100 mobil ya per tahunnya Ini urutan ke 82 Not for use with some matchbox set Oke Ini kodenya N32 Dan nanti di mobilnya juga ada N32 Ini official license Official license product Ford motor company Trademark Blah 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 Dan disini ada superlift teman-teman Superlift suspension Ini mungkin seperti Seperti sebuah Superlift suspension ini Seperti sebuah Sponsornya mungkin ya Jadi mobil ini tidak ada suspensinya Saya juga kurang ngerti superlift suspension ini Mungkin di mobil aslinya Menggunakan produk superlift suspension Dan ikut sponsor juga disini Sebelah sini ada metal Not suitable Untuk Untuk anak ini ya Saya ingatkan kembali Untuk anak 0-3 tahun Karena bahaya tersedak Dan Republika Argentina disini Seperti biasa Kita lihat ke depan lagi Superduty Metal Parts Blah 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 Enaknya Langsung kita buka aja ya Yuk Langsung kita lose Oke Bismillah Eh Bismillah Langsung kita buka Sebenarnya art cardnya keren sih Saya juga Sayang juga Membuka sebenarnya Cuma Ya Demi para subscriber lah Langsung kita lose Oke ada disini Kita singkirkan dulu kesini Nah Ini dia Matchbox F350 Superduty Oke Kita bahas mulai dari sisi samping ya Jadi disini ada M75 Dan 1945 Jadi menandakan memang 75 tahun Metal Sorry bukan matchbox Dan disini ada tulisan matchbox Dan dibawahnya ada Lambang superlift tadi Jadi memang Sepertinya Sponsor ya Tapi dari case ini Tidak ada suspensinya Memang sponsor dari superlift Terus Di sisi belakangnya Ada Ini lengkap banget ya Tidak begitu kelihatan Nah ini Peralatan-peralatan tambangnya Ada mulai tabung Terus Apa ya Seperti alat-alat Lebih-lebih Takutnya disini sih Ada tabung Dan Mungkin alat-alat listrik Ada scope juga Macem-macem Alat-alat yang biasa digunakan Untuk pertambangan Disini juga ada scope teman-teman Nah kelihatan tuh Ada scope disini Sebelah kiri begini Dan bandnya Menggunakan band kasar ya Pastinya ya Jadi band Bukan band halus Band off-road Yang Walaupun seperti biasa Tapaknya jacktop halus Jadi Kalau digunakan Di track orange Juga enak ini Mau dibuat balapan Juga enak Karena tapaknya halus Cuma pinggir-pinggirnya Aja yang kasar Mungkin teman-teman Ada yang pengen nyoba Kalau Balap yang all-brand Kan sekarang lagi banyak juga Balap all-brand Terus di bagian depan Ada M75 Sama Pakai stripe putih Terus Di depan ini Ini Harusnya ada lambang Fortnya disini Tapi disini gak ada Dan disini juga ada Wins Tapi gak di warna Kalau di art cardnya Yang disana itu Ada warnanya Winsnya Terus di depan ini Ada Mungkin penyemprot ya Ini ya Penyemprot air Atau Semacam apa ini ya Kayak selang tipa gitu ya Sayangnya juga Tidak di warna Padahal di art cardnya Disini Berwarna Merah Ya mungkin Teman-teman Ingin sedikit Mengasah kreativitas Di warna ini Warna merah Cakep banget pastinya Kalau Kalau mau di warna Terus Di sektor sini Juga ada lampu rotator Yang warnanya juga Berbeda dengan fotonya Disini warna hitam Di fotonya warna kuning Ya Bisa lah ini juga Di warna ya Warna kuning Terus Sebelah sini Sama Metal M75 Matchbox Super Super Eh apa Super lift juga Terus Detailnya sama Kanan-kiri Mirip-mirip Seperti itu Dan di belakang Ada Sama ya Tumpukan alat-alat Gitu juga Kacanya Menggunakan Kalau di Kalau di Kalau di katalog Ini katanya Smoke Tapi kalau menurut saya Ini lebih ke hitam ya Karena bagian dalamnya Hampir tidak terlihat Bagian interiornya Hampir tidak terlihat Jadi Lebih ke hitam Bukan smoke lagi Kalau smoke kan Samar-samar hitamnya Tapi ini sudah Benar-benar Hitam Kalau menurut saya Teman-teman Terus Sektor bawah Plastik base Ayo kebalik Mesti kebalik Plastik base Matchbox Ford F350 Super Duty N31 Kodenya Disini ada Super liftnya juga Dan Disini 2013 Metal Padahal Die case ini Rilis pertama Tahun 2011 Kenapa kok 2013 Karena Semenjak tahun 2013 Mobil ini Mengalami Di keterangannya Mengalami Modified Apanya yang Modified Juga saya belum Meneliti Lebih lanjut Saya belum Membaca-baca Lebih lanjut Tapi yang jelas Antara casting Tahun 2011 Dan tahun 2013 Itu ada Perbedaan Oke Di sebelah sini Juga ada Beberapa kode 1186 W4885 Dan Kode matchbook MB938 Dan ini Salah satu Yang menarik Teman-teman Ini Rollbarnya Bisa dibuka Kita buka Agak susah Kita buka Rollbarnya Teman-teman Pelan-pelan Nah yuk Kita buka Teman-teman Nah Rollbarnya Bisa kebuka Kan Ya Oke Ini dia Rollbarnya Jadi teman-teman Bisa ngedetail Sendiri ya Lebih enak Ngedetailnya Kalau pakai Rollbar Eh Kalau rollbarnya Bisa dibuka Ini nanti tadi Yang mau diwarna Merah juga Bisa diwarna Mungkin sekalian Witchnya Juga mau diwarna Dan Mungkin rollbarnya Gak suka dengan Warna abu-abu Biar lebih realistik Mungkin Di warna Apa ya Hitam mungkin Rollbarnya Biar lebih keren Dan bagian atasnya Juga Bordesnya Ini bisa Teman-teman Detail lagi Juga Mungkin mau Di weathering Mungkin ya Alah-alah karat Gitu Juga Mantap Ini Nah Karena rollbarnya Dibuka Sektor sininya Bisa lebih terlihat Teman-teman Tuh Ada scope Dua Dan ada beberapa Peralatan lainnya Ada tabung gas Ada Seperti Tabung peralatan listrik Disini ya Sekering-sekering Gitu mungkin ya Atasnya kosong Tapi Karena memang Tertutup sama rollbarnya Tadi Dan Ini teman-teman Yang membedakan Matchbox sama hot wheels Dia Kayak lampu sennya Dan segala macemnya Itu bener-bener Bener-bener rapi Penempatan tamponnya Itu rapi Jarang banget Matchbox itu yang Penempatan tamponnya Melebar ke sana Kemari itu Jarang banget Jadi dia memang Ketakan tamponnya Itu Rapi Entah kenapa Tapi tetap Pasarnya Yang memegang hot wheel Yang lebih laku Tetap hot wheel Tetap pasarlah Yang menentukan Ini disini Sepertinya Buat ngambil selang Jadi tanjepin selang Disini Bisa keluar Air atau gas Mungkin Atau memang Untuk nyedot Ini tapi Biasanya disini Sambungan selang Itu rapi banget Disini itu ada Tempat kabel ya Kayak roll wire Gitu Dan Detail menurut saya Jadi tamponnya Itu juga Oke lah Untuk sekelas Mainan 30 ribu Ya teman-teman Setuju gak Jadi bagaimana Teman-teman Siap untuk memiliki Atau malah Teman-teman Pengen buat Melengkapi Dari tahun 2011 Sampai tahun 2020 Mantap kok Cuma mobil ini Banyak seri spesialnya Jadi Namanya seri spesial Ya harganya Sedikit spesial Oke Sampai disini dulu Vlog kali ini Jangan lupa Klik Like Comment And subscribe Jangan lupa Nyalakan loncengnya Juga ya teman-teman Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax